Hai sobat YouTube saat ini sobat sedang menyaksikan video dari Max my channel pada kesempatan kali ini saya berbagi tips tentang bagaimana cara mengganti warna dari background foto ataupun gambar tanpa menggunakan Photoshop ataupun editor foto lainnya disini dan caranya seperti apa disinilah saja pertama yang sobat butuhkan adalah koneksi internet disini disini komputer ataupun laptop sobat harus terhubung ke internet terlebih dahulu dan jika sudah selanjutnya kita buka browsernya disitu bebas browsernya mau Google Chrome ataupun Mozilla Firefox dan jika sudah terbuka browsernya disitu langsung saja kunjungi remove.bg seperti ini alamatnya ataupun url-nya nanti linknya akan saya taruh di deskripsi jadi disitu tinggal klik saja jika sudah dimasukkan remove.bg kita kunjungi saja disini jika sudah terbuka websitenya dia tampilannya seperti ini kemudian lanjut kita klik select a photo untuk mengambil ataupun memilih foto dari komputer kita nah dia secara otomatis terbuka Windows Explorer nya dan selanjutnya kita pilih dulu fotonya yang ingin diganti warna backgroundnya saya ingin memilih yang ini jika sudah kita klik dan kita klik open kita tunggu sampai convert selesai selanjutnya jika muncul tampilan seperti ini kita klik edit karena untuk standarnya dia hanya untuk menghapus backgroundnya namun disini kita juga bisa memanfaatkannya untuk mengganti warna dari backgroundnya untuk itu jika sudah sampai pada tampilan seperti ini kita klik yang edit yang bawah lanjut setelah itu kita pilih yang color disini masuk ke tab color disini nah kemudian disitu silahkan pilih warnanya mau yang seperti apa warnanya ataupun kita juga bisa menyesuaikan disini di color kita klik disitu silahkan pilih warna yang sesuai ataupun kita dapat memilih preset yang sudah tersedia disini di samping tinggal klik saja di pratinjo nya langsung muncul ataupun yang foto juga bisa misalkan backgroundnya mau diganti dengan foto lain dia ada juga disini ataupun misalkan sobat ingin menggabungkan dengan foto lainnya disini bisa klik yang select foto jadi nantinya backgroundnya akan digabungkan dengan foto lainnya lagi nah disitu tinggal dipilih lagi fotonya dari komputer sobat itu untuk color kita tab color kemudian kita pilih warnanya jika sudah kita klik download untuk mengambil ataupun menyimpan fotonya muncul tampilan seperti ini kita klik yang download image nah dia sudah terunduh disini kita coba lihat nah dia hasilnya nanti seperti ini kurang lebihnya seperti itu nanti bisa sobat explore sendiri intinya mau seperti apa untuk hasil sebenarnya dia masih kurang optimal sih dibandingkan dengan mengedit menggunakan Photoshop ataupun editor foto lainnya namun ini bisa menjadi alternatif saja gitu namun untuk lebih baiknya sebenarnya menggunakan Photoshop untuk hasil lebih bagusnya ya mungkin hanya seperti itu saja tutorial saya kali ini apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar cukup sekian dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax